Pegang handphone. Mati fulus. Ini Yusuf minta fulus. Anak muda itu kayak gini. Kalau anak muda masih seperti Yusuf ini datang minta fulus. Kerja yang menghasilkan duit. Bukan merepotin orang tuanya. Maksudnya dia. Anak tanyakan. Kalau kayak Yusuf minta fulus wajar anak kecil. Tapi dia anak muda. Udah kuliah minta fulus terus. Terus engkau gak bisa menghasilkan fulus di era digital ini. Engkau gak bisa bisnis. Gak bisa jualan. Terus handphonemu engkau pakai buat apa selama ini. Hanya untuk nonton. Apa? Chatting. Ngobrol. Grup ketawa-ketawa. Nanti akhir bulan minta fulus lagi sama orang tuanya. Buat beli kuota. Seharusnya ketika orang tua memberikan kuota. Sampaikan ayah, bunda. Insya Allah bulan depan aku gak akan minta kuota lagi. Ini anak muda yang produktif. Di depannya ada lautan. Apa gak bisa dia ambil senar mancing dia. Dia akan ditanya tentang masa mudanya secara khusus. Karena tadi dia punya kekuatan energi yang banyak. Dia punya semangat yang begitu tinggi. Terus dia nganggur. Dulu berat kalau orang mau kerja, mau cari duit. Sekarang gak mudah sekali. Maka tolong manfaatkan masa mudamu itu. Untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Dan jadikan urusan duniamu mengantarkan kepada akhirat. Terus akan ditanya tentang harta.